Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, STS, atau UTS ya Kelas 3 SD ya, mata pelajaran IPS ya Jadi latihan soal PTS, STS, atau UTS, IPS ya, kelas 3 SD, TMI Semesta 1, Curriculum Berdeka, Tahun 2024, beserta kunci jawabannya Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PTS, UTS, mata pelajaran lainnya Kamu bisa cek ya di deskripsi, link videonya sudah ada di sana Dan mari kita mulai latihnya Air yang menggenang dapat menjadi sarang A. Laba-laba B. Lalat C. Jangkri D. Nyamuk Maka jawaban yang benar adalah D. Nyamuk Jawabannya Kegiatan menestarikan alam dapat dilakukan dengan cara A. Memanfaatkan alam dengan leluasa B. Memanfaatkan alam dengan baik C. Memanfaatkan alam dengan sesuka hati D. Memanfaatkan alam yang banyak Maka jawaban yang benar adalah B. Memanfaatkan alam dengan baik Di bawah ini yang merupakan kenampakan lingkungan alam adalah A. Stasiun B. Rumah C. Pasar D. Gunung Maka jawaban yang benar adalah D. Gunung Jawabannya Taman-taman di kota dibuat untuk A. Diambil hasilnya B. Menciptakan kesegaran dan keindahan lingkungan C. Tempat olahraga D. Tempat berjualan Maka jawaban yang benar adalah B. Menciptakan kesegaran dan keindahan lingkungan Alam semesta adalah Ciptaan A. Pahlawan B. Manusia C. Nenek moyang D. Allah subhanahu wa ta'ala Maka jawaban yang benar adalah D. Allah subhanahu wa ta'ala Segala sesuatu yang ada di sekitar kita disebut A. Alam B. Pedesaan C. Lingkungan D. Sawah Maka jawaban yang benar adalah C. Lingkungan Jawabannya Kenampakan lingkungan buatan dibuat oleh A. Proses sendirinya C. Manusia B. Manusia C. Ada dengan sendirinya D. Perilaku hewan Maka jawaban yang benar adalah B. Manusia Jawabannya Kenampakan lingkungan buatan dibuat oleh manusia Contoh kepedulian siswa terhadap fauna adalah A. Memberi makan hewan B. Menembaki binatang C. Merusak sangkar burung D. Menebangi pohon Maka jawaban yang benar adalah A. Memberi makan hewan Sampah plastik sebaiknya A. Dibiarkan B. Dipendam C. Dibakar D. Dibuang ke sungai Maka jawaban yang benar adalah C. Dibakar Jawabannya Terjadinya polusi udara disebabkan oleh A. Lilin B. Asap pabrik C. Asap pomper D. Listrik Maka jawaban yang benar adalah B. Asap pabrik Jawabannya Kita harus senantiasa berusaha untuk titik-titik Kelestarian lingkungan A. Memanfaatkan kelesarian lingkungan B. Membiarkan kelesarian lingkungan C. Menjaga kelesarian lingkungan D. Merusak kelesarian lingkungan Maka jawaban yang benar adalah C. Menjaga kelesarian lingkungan Menjaga kelesarian lingkungan Salah satu manfaat wadu adalah A. Bermain-main B. Menyimpan air C. Membuang limba pabrik D. Menyentrum ikan Maka jawaban yang benar adalah B. Menyimpan air Jawabannya Padi ditanam sawah oleh A. Penjual beras Oke Padi ditanam di sawah oleh A. Penjual beras B. Petani C. Pedagang D. Penduduk Maka jawaban yang benar adalah B. Petani Jawabannya Pasar merupakan Kenampakan lingkungan A. Pemerintah B. Alami C. Buatan D. Perpaduan Maka jawaban yang benar adalah C. Buatan jawabannya Jalan di daerah pegunungan A. Halus dan beraspal B. Berkelok C. Panjang dan lurus D. Rata dan lebar Maka jawaban yang benar adalah B. Berkelok Jawabannya Jalan di daerah pegunungan Netu berkelok Pantai Kutai Pantai Kutai terletak di pulau A. Sulawesi B. Jawa C. Bali D. Sumatera Maka jawaban yang benar adalah C. Bali C. Bali Jawabannya Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang terlihat di bumi ini yang dibuat oleh A. Terjadi begitu saja B. Manusia C. Allah SWT D. Pemerintah Maka jawaban yang benar adalah C. Allah SWT Reboisasi adalah A. Membersihkan lingkungan setiap hari Rabu B. Menanami kembali hutan yang rimbun C. Membuat hutan yang masih padat D. Menanami kembali hutan yang gundul Maka jawaban yang benar adalah D. A. Menanami kembali hutan yang gundul Sungai dimanfaatkan para petani untuk mengairi A. Sawah B. Hutan C. Tegal D. Kebun Maka jawaban yang benar adalah A. Sawah Pohon-pohon yang ditanam di halaman sekolah bermanfaat untuk A. Dipetik buahnya B. Pelengkap C. Diambil kayunya D. Peneduh dan penyejuk Maka jawaban yang benar adalah D. Peneduh dan penyejuk Melestarikan alam adalah Tanggung jawab A. Seniman B. Bapak ibu guru C. Semua orang D. Orang tua Maka jawaban yang benar adalah C. Semua orang Jawabannya Salah satu penyebab meluapnya air sungai adalah A. Mandi di sungai B. Membuang sampah di sungai C. Membersihkan sampah di sungai D. Mencuci di sungai Maka jawaban yang benar adalah B. Membuang sampah di sungai Lingkungan buatan harus kita A. Abaikan B. Biarkan saja C. Gunakan D. Dijaga dan dipelihara Maka jawaban yang benar adalah D. Dijaga dan dipelihara Jawabannya Sebutkan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah Ada ruangan tamu Ada ruang ibadah Ada ruang tidur Ada ruang santai Udara di pegunungan terasa Sejuk Jawabannya Genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan disebut Danau Jawabannya Penebangan Hutan secara liar akan Mengakibatkan hutan menjadi Gundul Jawabannya Membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang tercela atau tidak baik Oke Itu jawabannya Melestarikan alam menjadi tanggung jawab Semua orang Jawabannya Tempat mendaratnya pesawat terbang disebut Bandara Tempat mendaratnya Tempat mendaratnya pesawat terbang disebut Bandara Alat yang berguna sebagai penunjuk arah adalah Kompas Alat yang berguna sebagai penunjuk arah adalah kompas Matahari titik-titik dari arah timur Untuk mengisi titik ini adalah Terbit ya Matahari terbit dari arah timur Gunung termasuk Kenampakan Alam ya Gunung termasuk Kenampakan alam Rumah Rumah Bromfaat sebagai tempat Tinggal Jawabannya Apakah yang harus dilakukan agar hutan tetap restari dijaga dan jangan menebanginya itu ya jawabannya sebutkan dua tambak itu ada tambak udang dan tambak banding jawabannya sebutkan delapan penjuru mata angin satu timur dua tenggara tiga selatan empat barat daya lima barat enam barat laut tujuh utara dan delapan timur laut manfaat danau bagi kehidupan manusia sebutkan tiga saja A. mengeri sawah atau irigasi B. untuk tempat rekreasi C. untuk serana olahraga atau dayung D. untuk PLTA oke oke itulah latihan kita pada hari ini jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya